Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi teman-teman di channel autodidak ahli pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang mesin circle atau circular saw yang baru saja saya beli sebelum video ini kita lanjutkan jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman saya doakan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah ya kita lanjutkan video kali ini ini saya baru saja beli mesin circle saw teman-teman saya belinya online ini harganya cukup murah cuman 300 ribuan nah ini mesin ini dayanya 900 Watt ya teman-teman di kalau di rumah teman-teman itu metranya 900 ya kemungkinan enggak kuat jadi harus pakai softstart biar enggak gampang ceklek ya teman-teman nah kemudian untuk pemasangan mata gergajinya seperti ini ya teman-teman itu tangan kiri saya ini menahan ada tuasnya untuk menahan agar tidak berputar jadi kita buka dulu skrupnya nah ini mata gergajinya ini yang bawaannya itu yang 24 T ya teman-teman atau ada 24 mata ini biasanya digunakan untuk bergaji potong ya teman-teman nanti ada yang gergaji belah itu yang jumlah titnya itu lebih banyak ada yang 30 T ada yang 60 T ini kalau bawaannya ini yang 24 T ini biasa untuk motong bukan belah nah untuk mengencangkannya juga sama teman-teman ditahan tuasnya biar enggak berputar kemudian dikecangkan pakai obeng yang disediakan nah kita coba nah sebelum mencoba dipastikan diputar pakai tangan dulu ya teman-teman ini multiplex ini yang tebal 15 mili kita ukur dulu ukurannya kita lebihkan 10 cm ya teman-teman karena jarak mata gergaji sama penahannya itu sekitar 10 cm katanya misalnya mau kita mau motong 30 cm berarti kita bikin tatakannya itu ditambah 10 cm jadi 40 cm itu jaraknya nah kemudian ini saya paku biasa teman-teman paku triplek untuk pench guide nya saya cuman pakai potongan triplek juga ini teman-teman nah ini seperti yang tadi saya sampaikan ini karena mata gergaji nya 24 T untuk motong jadi agak kurang rapi ya teman-teman agak berserabut hasilnya ini harus diganti dengan yang 60 T biar lebih rapi nah disini ada keterangannya teman-teman ukurannya 7 in 24 T berarti mata gergaji nya 24 jadi sangat jarang jaraknya jarang-jarang nah ini fungsinya untuk motong ya teman-teman bukan belah kemudian saya juga punya ini yang 60 T ya teman-teman jadi mata gergaji nya ini lebih banyak lebih rangkat ini fungsinya untuk belah ya teman-teman jadi kalau untuk motong triplek tadi dia tidak berserabut ya halus ya kira-kira gitu teman-teman semoga video ini bermanfaat sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih